Persijab Jepara jadi tim musafir, Banaspati siap kawal Persijab Jepara, Jawa Tengah, dipastikan menjadi tim musafir selama mengarungi Liga 2 Indonesia musim 2024-2025 Meski begitu, para supporter tetap akan mengawal tim kebanggaan masyarakat Jepara itu berlaga dimanapun Ketua Umum DPP Barisan Supporter Persijab Sejati, Banaspati, Agus Supriyanto memastikan akan mengawal dan mendukung tim berjuluk Laskar Kalinyamat itu selama mengarungi musim ini Apapun alasannya, dimanapun mainnya, kami akan mengawal Persijab, tegas Agus ke tanggal 26 Agustus tahun 2024 Diketahui, Persijab akan melakoni laga perdana di Stadion Mosubroto, Kota Magelang, tanggal 8 September tahun 2024 Untuk sampai di sana, supporter dari Kabupaten Jepara memerlukan waktu tempuh sekitar 5 jam Agus mengatakan sudah mengkoordinasikan rencana keberangkatan dengan simpul-simpul Banaspati di seluruh Kota Ukir Koordinasi ini diharapkan bisa memudahkan para supporter datang ke Kota Magelang Di grup WhatsApp sudah kami informasikan, tapi nanti tanggal 1 September akan kami rapatkan, kata Agus Rencananya, supporter akan dikoordinir DPP Banaspati Seperti yang sudah-sudah, pengurus bakal menyediakan bas atau angkutan umum untuk anggotanya Untuk laga perdana, kemungkinan akan ramai yang berangkat, ujar Agus Meskipun demikian, Agus tetap menunggu informasi terakhir dari pihak keamanan di Kota Magelang Banaspati dipastikan akan menyesuaikan diri dengan aturan-aturan, pembatasan jumlah supporter misalnya, yang mungkin nanti diputuskan oleh penyelenggara pertandingan dan pihak keamanan Kami menyesuaikan saja, kalau tidak boleh banyak-banyak, ya kami ikuti aturan, jelas Agus Sebagaimana diketahui, Persijab Jepara dipastikan tidak akan berlaga di Bumi Kartini Pasalnya, saat ini Stadion Gelora Bumi Kartini, GBK, Jepara sedang dalam tahap renovasi Sebelumnya, pihak manajemen Persijab sempat mengajukan Stadion Pancasila Demak sebagai kandang atau homebase Namun usulan itu ditolak PT Liga Indonesia Baru, LIB Persijab juga telah mengajukan Stadion Kebondalem Kendala, namun sampai hari ini belum ada kejadian